Intro Yo, welcome back to my channel and this is RC Flow Oke guys, jadi ceritanya disini gue bakalan bikin project besar Gue bakalan upgrade atau replace bodi RC gue ya dengan ini nih Wow Dan disini kita lihat udah ada beberapa part ya Bentar ya, kita pindahin dulu ini Produk dari Killer Body ya Yaitu modelnya Toyota Land Cruiser ya 1x10 Hard Body Kit Mungkin gue bakalan bikin ke beberapa part ya untuk video ini Karena disini partnya banyak banget Jadi butuh banyak waktu ya untuk ngerjainnya Dan untuk video kali ini gue bakalan nge-unboxing yang pokoknya dulu nih Kita pinggirin dulu ya ini ya Untuk modelnya disini yaitu Toyota Land Cruiser ya Bisa banyak yang bilang LC70 Dan yang menarik disini si Body Kit ini tuh dia sudah mendapatkan lisensi ya Disini ada keterangannya Official License Product ya Karena itu yang bikin harga Body Kit ini ya lumayan ya Dan disini juga gue udah nyiapin ya untuk upgrade partnya Jadi ini ada banyak banget part ya Dan ini ada perintilan-perintilannya Oke kita mulai dari satu dulu aja ya Ini karena ini yang terakhir ya nanti kita bahas pokoknya Oke kita langsung aja unboxingnya ini Karena gue udah gak sabar banget ya dari kemarin Dan ini tuh dia sistemnya dirakit gini ya Kita lihat aja nanti Yang gue bilang tadi Body Kit ini tuh dia udah official license ya Dari Toyota Land Cruiser nya langsung Nah Design our intellectual property right of Toyota Motor Corporation and use with permission Body Kit ini tuh terkenal dengan realistiknya ya Jadi ini tuh bener-bener dia mirip banget sama aslinya Body Kit ini tuh dia gak langsung jadi ya Kita harus rakit dulu Jadi modelnya kayak gini ya Kalau gak salah itu disebutnya mechanical apa gitu ya Lupa lagi ya Pokoknya gini aja kita harus rakit satu-satu gitu ya Dan sebelah sini ini bagian belakangnya ya Disini ada keterangannya Killer Body Industrial Limited ya Dari Hong Kong ya Oke guys kita langsung aja unboxingnya Kita lihat ada apa aja di dalamnya Let's go Oke Wow Kita lihat disini ada manual book ya ini Nah ini dia untuk modelnya ya Ini gak terlalu jelas karena ini hitam putih gini ya Waduh Nah ini nih Jadi ini untuk modelnya Dia linegrocer yang tahun 70 ya Atau biasa disebut LC 70 Oke kita buka dulu ini Jadi untuk Body Kit ini tuh dia belum ada warnanya ya Kayak flat gini Jadi kita bisa warnain sesuai yang kita mau ya Dan ini box kecil apa ya Parts Kita buka Oke Lah cuma ini doang ya Ini kayaknya baut-baut ya Oke kita taruh dulu Dan kita buka ya Ini ada box lagi Oke Kita lihat disini dapat Dekal ya Dan ini kayaknya bumper ya Ini fendernya Terus Oh ini headlamp ya Nah sama ini nih Ini untuk headlampnya Oh ini dashboard ya Ini untuk interiornya Ini pintunya ya Sama apa Cover Depannya ya Ini kayaknya buat Yang bagian belakangnya Terus ini Oh ini snorkel ya Kalau gak salah ya Oke dan ini dia yang terakhir ya Oh ini bagian belakangnya ya Oke dan gak ada lagi Iya ya Untuk part-partnya Ini ada beberapa part Dan Kita harus ngerakit ya Satu-satu Nanti gue bakalan mulai dari headnya dulu ya Oke jadi ikutin terus video ini Karena disini gue bakalan ngerakit semua ini ya Oke guys Dan ini dia Untuk body kitnya ya Sebenernya ini udah hampir beres ya Jadi tadi gue skip aja ya Untuk perakitannya Ini ya Karena tadi lumayan agak ribet juga Dan gue cuma ngikutin dari sini ya Dari manual booknya Dan tadi tuh gue sempet bingung ya Untuk perakitan body kit ini Cara gue pasangin dulu semuanya Atau gue jangan dulu pasangin gitu ya Karena kan nanti gue bakalan buka lagi nih Yang ini Apa gitu si killer body ini Dia gak nyediain yang full upgrade-nya gitu ya Untuk body kit ini Itu dia harganya udah lumayan ya Belum lagi kita beli upgrade partnya nih Dan mungkin yang pertama Gue bakalan install bumper-nya dulu ya Karena si gue itu kan Pake ukuran ban yang besar ya Kalau gak salah 4,7 gitu ya Jadi Pasti gak akan muat ini ya Bumpernya Makanya dia nyediain Upgrade part untuk bumper-nya ya Ini ada wheel arses ya Yang kayak gini Jadi ini tuh buat cover rodanya ya Dan ini lebih gede ukurannya Disini ada keterangannya Hard body 4,5 sampai 4,7 inch ya Ini ada juga movable hood ya Ini tuh buat nge-unlock si cover hoodnya ini nih Nanti dia bakalan bisa buka tutup gitu ya Ini kan belum bisa gitu ya Jadi kita harus pake update part ini Terus ini Anti-skid plate ya Tadi gue udah bilang Bagian ininya Ada lampu juga Ini lampu set Kalau untuk ini Sebenernya dia opsional aja ya Jadi ini tuh Kalau misalkan kita mau pake Bumper bawaan Atau bumper lain gitu ya Jadi kita pake Bracket ini untuk ke sasisnya ya Ini tuh adalah movable door-nya ya Atau window lifter Part tambahan lagi ya Untuk bagian dalamnya kan disini nih Nanti si jendelanya yang itu Dia bakalan bisa diputer-puter ya Diturung naikin gitu ya Terus Kalau yang ini Dia cockpit set ya Atau untuk interiornya gitu ya Karena ini kan dia belum ada interiornya Kayak jok gitu kan Dia cuma dikasih dashboard yang biasa ya Kayak gini Sama setir ya Oke guys mungkin sampai disini dulu Untuk video kali ini Seperti yang gue bilang tadi Gue bakalan bikin beberapa part ya Untuk video pemasangan body kit ini Sebenernya ini tuh Masih banyak ya Upgrade part yang lainnya Kayak contohnya Untuk pick up-nya Dia kalau gak salah Ada upgrade part-nya ya Jadi bisa dibuka ya Ketiga sisinya Tapi mungkin disini Gue bakalan pasang Segini dulu aja ya Untuk upgrade part-nya Misalkan ada tambahan lain Gue pasti bakalan bikin videonya ya Oke guys Jadi ikutin terus ya Pokoknya Nyalain notifikasinya Biar nanti gak ketinggalan ya Jangan lupa like, komen, dan share See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax